Intro Halo guys, dengan TKM Game disini Welcome back to TKM Gaming Spot Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul Aku akan kuntas untuk jutsu-jutsu dari Sakura GNW Racket guys ya Seperti apa keseruannya? Skuya, langsung aja kita lihat sama-sama Oke guys, sekarang aku udah ada di menu summon Bukan untuk summon, tapi untuk mengulas bagaimana jutsu-jutsu dari Sakura GNW Racket ini guys ya Hero kesayangan Bandai Karena dia adalah hero pertama, lagi-lagi aku ulangin lagi ngomongnya ya Dia adalah hero pertama yang punya 2 MR guys ya Oke ya, tanpa basa-basi langsung aja nih kita lihat MR-nya MR Racket guys ya Oke guys, ini dia penampakan Mega Rare dari Sakura GNW Oke, mantap sekali Seperti itu Buat tipe jutsunya adalah tipe X Annihilation dan X Apa tuh? Impact ya Kuning tuh apa guys? Ya pokoknya X kuning dan X ungu guys ya Buat deskripsinya Dia menonjokkan Dia menonjok ke bawah Ke Ya, ke ground Ke lantai gitu ya Menyebabkan damage-nya sangat besar Ke sekitarnya Surrounding area Dan menyebabkan penurunan defense pada musuh Efeknya large Terus dia juga bisa meningkatkan attack power dan critical hit rate Untuk dia dan temen-temen satu timnya di ruangan yang sama Efeknya large guys Dan juga bisa meningkatkan resistance dia dan temen-temennya Semuanya ya Resistance normal Lung, Annihilation, Release, Manipulate, Impact Oke guys Terus Grants an invincibility to Alice on the same floor for a set period of time Jadi ada invincible juga Buat dia dan temen-temennya Satu floor Di jutsu level 8-nya Large-nya jadi huge Medium jadi large guys ya Terus ada juga penambahan Meningkatkan Lamanya Invincible-nya ya Invincible-nya tuh tambah lama Ini di level 8 guys ya Terus ada penambahan efek juga Dia bisa Jadi setengah ya Cooldown time-nya jadi lebih cepat guys ya Oke untuk periode waktu tertentu Dan di jutsu level 15-nya MR level 15-nya Cooldown time is ignored Jadi gak ada cooldown time guys ya Ini kayak Ashura guys ya Kayak jutsunya Ashura berarti ya Wih mantap-mantap Tapi kayaknya ya Hanya sultan lah ya Yang bisa sampai level 15 Oke guys ya Jutsu details Ini guys Level 1-nya CD 66 detik CP cost 400 CRI 10% Power 7000 Dengan time efeknya Seperti itu guys ya Kalian lihat sendiri ya Untuk di level 8-nya Ini CD jadi 45 Cp cost turun CRI power meningkat Timenya juga lebih lama ya Efeknya ya Oke di level 15-nya CD cp cost turun CRI power meningkat Timenya tetep sama Kayak di level 8 guys ya Oke buat di X boost efeknya Ketika belum jadi MR ya Kalau biru-birunya itu udah penuh Dia tuh bisa Meningkatkan X ultimate jutsu powernya itu 10% Kalau misalnya udah dijadiin MR Kalau merah-merahnya penuh Itu bisa meningkatkan X ultimate jutsu powernya jadi 20% Dan juga Setelah MR-nya dipakai Itu bisa meningkatkan Resistance yang X ya guys ya X semuanya ya Buat dia dan Teman-temannya guys ya Nggak nanggung-nanggung ya Dia dan teman-temannya 1 floor For a set period of time Efeknya huge guys ya Sangat besar Oke guys ya Ini meluncur guys ya Meluncur Kita langsung lihat aja Oke disini Oke seperti itu guys ya Dia Nonjok tanah ya Terus ada peningkatan attack Sama invincible nya ya guys ya Oke guys Next ini ada ER dari Sakura Genway Dia itu Seperti ini Kartunya ya Oke Buat jutsu nya ini Tipe kuning Ini katsuyu guys ya Katsuyu dia sumon Dia menyumon katsuyu Dan Mengirimkan Asam Acid itu asam Terbang Maksudnya melemparkan asam Menyebabkan damage Dan membuat Musuh itu terkena Paralyze Efeknya medium Terus Menurunkan Defense Musuh Efeknya medium Juga Dan menurunkan Resistance musuh Yang Release Manipulate Dan impact Efeknya medium Juga ya guys Semuanya medium ya Terus dia bisa Meningkatkan Movement speed Of Elise On the same floor Efeknya medium Ini meningkatkan Itu ya guys Bisa lari cepat Jadi ya Bukan dia doang Tapi dia dan Satu timnya Guys ya Terus Bisa Membuat Dia dan satu Tim invincible For a set period Of time Dan Render Them Immune To status effect For a set period Of time Ini Berarti Anti status Elmen Kali ya Buat dia Sama temen-temennya Wah Keren juga Anti status Elmen Buat dia Dan satu Tim Keren juga ya Ntar kita Lihat aja guys ya Efeknya Terus Bisa juga Merecover HP sama CP Dia dan temen-temennya Juga ini guys ya Mantap Bisa detect Traps juga Oke Mantap Untuk jutsu level 8 Medium jadi large Berarti jadi large Semua ya Terus HP CP Recovery Amount Are increased Meningkat ya Recovery HP CP Nya guys Untuk jutsu Details Seperti ini guys Di level 1 Itu 9 detik CP Cost 200 CRI 10% Power 3000 Dengan Time Efeknya Sebagai berikut Ya guys ya Nah Di level 8 Kayak Begini guys Tetap 9 detik CP Costnya Juga tetap 200 CRI Sama Power Meningkat Terus Buat Timenya Ini Meningkat Juga ya Guys ya Ada yang Meningkat Resistensi Tidak Meningkat Cuma Yang Efek Doang Cuma Yang Efek Doang Apa Tambah Lama Gitu Ya Efek Oke Ini Limit Break Efek Costnya Yang Plus 1 Dia Jadinya Menurun Untuk CD Jadi 6 detik CP Costnya Juga Menurun CRI Sama Power Meningkat Terus Di Limit Break Plus 2 Ada Tambahan Efek Ini Bisa Menurunkan Lamanya Musuh Invincible 3 detik Jadi Musuh Yang Musuh Yang Punya Invincible Itu Diturunin Durasinya 3 detik Gitu Guys Terus Di Level Plus 3 nya Limit Break Plus 3 nya Ada Tambahan Lagi Plus 30% Damage Against Skill Types Guys Ini Berarti Kalau Misalnya Nyerang Musuh Yang Tipe Hero Itu Tipe Skill Tipe Skill Itu Kalau Tipe Biru Itu Damage Damage nya Akan Lebih Berasa Kalau Pakai CR Ini 30% Damage nya Gitu Oke Guys Meluncur Ini Dia Oke Seperti Itu Bisa Lari Cepat Oh Bener Ya Dia Bisa HP CP Recovery Untuk Satu Team Terus Itu Ada Detect Traps Terus Dia Bisa Ini Bisa Antistatus Elmen Buat Temen Temen Satu Team Mantap Juga Jadi Aman Gitu Temen Temen Satu Team Oke Guys Nah Itu Ada Kejang Kejang Ada Penurunan Resistance Musuh Oke Mantap Seperti Itu Guys Sekali Lagi Sekali Lagi Oke 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 Guys Next Ini Adalah VR Sakura Gen We Nah Buat Apa Kartunya Kayak Begini Gambarnya Terus Buat Jutsu Itu Tipe Ijo Guys Tipe Ijo Ini Pukulan Angin Pukulan Angin Jadi Deskripsinya Dia Mengirimkan Mengirimkan Outshock Waves Ya Pukulan Angin Gitu Causing Damage Menyebabkan Damage Dan Membuat Musuh Itu Terkena Paralyze Efeknya Medium Sama Ya Kayak ER Terus Bisa Menurunkan Attack Dan Defense Musuh Efeknya Medium Juga Dan Negate Their Stat Increases Jadi Dia Tidak Apa Ya Menolak Menolak Stat Increasenya Musuh Terus Dia Bisa Meningkatkan Attack Power Efeknya Medium Dan Defense Efeknya Large Kenapa Enggak Large Dua-duanya Nanggung Amat Untuk Dia Dan Temen-temennya Satu Floor Jadi Penambahan Attack Power Dan Defense Itu Buat Bareng Bareng Terus Bisa Open Trap Set Of Traps Terus Bisa Meningkatkan Damage Duel Target Start Are Decrease Jadi Bisa Meningkatkan Damage Pada Musuh Yang Sudah Terkena Penurunan Stats Jadi Jadi Ini Kan Tadi Negates Their Stat Increase Nah Ini Bisa Di Combo Dua Kali Jutsu Ini Itu Bisa Lebih Berasalah Damagenya Gitu Oke Di Jutsu Level 8 Large Jadi Huge Medium Jadi Large Untuk Jutsu Details Di Level 1 Ini 4 detik CP Cost 170 CR 10% Power 2800 Untuk Timenya Seperti Ini Guys Dan Di Level 8 Masih 4 detik CP Cost Menurun CRI Power Meningkat Untuk Timenya Juga Lebih Lama Meningkat Oke Guys Meluncur Ini Dia Tadi Katanya Bisa Open Trap Coba Oke Itu Trap Trap Kebuka Semua Oh Udah Kelar Cepet Amat Matinya Yaudah Begitu Aja Berarti Oke Guys Jadi Segitu Dulu Untuk Kuntas Jutsu Jutsu Dari Sakura GNW Racket Ini Guys Ya Menurut Kalian Gimana Sakura 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 GNW Racket Hero Kesayangan Bandai Saat Ini Lagi 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 GNW Naik Pangkat Dia Punya 2MR Sekarang Dan Bisa Di Up Ke Link Path 3 Mantep Banget Kan Menurut Kalian Gimana Coba Kalian Comment Di Bawah Menurut Kalian Sakura GNW Ini Gimana Kalau Menurut Aku Sakura GNW Lumayan Bagus Seperti Yang Kita Tahu Dia Tipe Support Yang Bantu Healing Dan Tambah Terbantu Lagi Karena ER Lumayan Membantu Semua Teman Temannya Membantu Lari Cepet Membantu Ada Ini Apa Tadi Namanya Anti Status Element Terus Juga Ada Recover HP CP Juga Jadi Kalau Dapat ER Bagus Banget Ya Lumayan Buat Support Tapi Kalau Buat Defense Kayaknya Gak Tahu Kalau Buat Main AM Buat Support Sih Kayaknya Oke Tapi Kalau Buat Defense Kayaknya Masih Kurang Soalnya Kayaknya Sih Gak Iframe Buat Jutsu Jutsunya Oke Guys Jadi Segini Dulu Untuk Konten Kuntas Jutsu Sakura GNW Rekid Terima Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Semua Bye Bye Thanks For Watching Please Like Comment Share And Subscribe TKMGM Channel See you On the Next Video Bye Bye Bye